Rumah Sakit Bayangkara Padang, hari Senin, tengah merawat 12 orang pasien COVID-19. Dari kapasitas tempat tidur yang hanya 14 unit itu, saat ini tinggal 2 tempat tidur yang masih tersedia. Artinya, kapasitas tempat tidur sudah terisi 85 persen. Kebanyakan, pasien yang dirawat adalah keluarga anggota Polri yang berdinas di Polda, Sumatera Barat, maupun di Polres terdekat. Kondisi mereka masuk dalam kategori sedang. Menurut Kepala Rumah Sakit Bayangkara Padang, Komisaris Polisi Andrian Lesmana, jika pasien COVID-19 terus bertambah, mereka hanya mampu menambah 2 orang pasien lagi. Selebihnya akan disarankan untuk dirawat di rumah sakit lain yang memiliki fasilitas pelayanan pasien COVID-19. Melonjaknya jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Bayangkara Padang disinyalir dampak dari libur panjang kemarin, serta kurang disiplinnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Saat ini yang pasien yang kita rawat, saat ini berjumlah 12 orang. 12 orang di mana sebenarnya kapasitas yang kita sediakan di sini untuk ruang isolasi kita yaitu berjumlah 14 orang untuk 14 tempat tidur. Kemudian untuk ruang ICU-nya dengan kapasitas 2 tempat tidur dengan ventilator dan 2 tanpa ventilator. Jadi untuk saat ini yang kita rawat untuk di ruang isolasi biasa yaitu berjumlah 12 orang. Rumah Sakit Bayangkara Padang sendiri berencana akan menambah ruang perawatan khusus untuk pasien COVID-19 dalam waktu dekat untuk mengantisipasi terus membludaknya pasien COVID-19 dari kalangan anggota Polri dan keluarganya. Laude Johardia Anse melaporkan dari Padang.